Di Gunung Suci Dayewo, di bagian terdalam dari Gunung Dewa Dayu, ada nafas yang dalam. Berita perekrutan menantu keluarga Jikuno secara alami juga diteruskan ke Dayewo Sensan, menarik diskusi dari banyak wakil pemilik Dayewo Sensan. Dan tepat ketika para wakil penguasa gunung ini sedang berdiskusi. Tiba-tiba, di kedalaman Gunung Suci Dayewo, Guntur bergemuruh, dan aura mengerikan tiba-tiba naik ke langit. Dari kedalaman Gunung Suci Dayewo, sosok yang menjulang tinggi langsung muncul. Kami sudah melihat Lord Mountain Lord. Kata banyak wakil pemilik Gunung Dayewo Sensan buru-buru memberi hormat kepada sosok ini, dengan ekspresi hormat di mata mereka. Wakil penguasa gunung, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, tiba-tiba keluar dari gunung. Di mana Tuan Muda, kata sosok yang menjulang tinggi ini, seperti dewa atau iblis, melonjak mengikuti aturan jalan, seperti gunung, tak tertandingi. Temui penguasa gunung, kata seorang Zun Muda buru-buru memberi hormat. Pergilah, ikut aku pergi ke dunia kuno. Kata sosok agung ini menggulung Zun Muda itu, melangkah maju dalam satu langkah, dan langsung menghilang. Tidak hanya Istana Bintang dan Gunung Dayewo, Kuil Void, Lembah Kunpeng, Sekte Skywalking, dan Kota Surgawi, semua pasukan ras manusia teratas telah dikirim ke dunia kuno. Kin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di dunia kuno. Dia benar-benar tenggelam dalam lautan alat pemurnian. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa alat pemurnian ternyata merupakan hal yang sangat menarik. Alat pemurnian adalah proses memahami segalanya, dan itu juga merupakan proses kultivasi. Di benua Tianwu, Kin Chen dulunya adalah master kerajinan teratas, tetapi setelah datang ke surga, Kin Chen mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia telah mendapatkan warisan dari kuil Tianwu, waktu untuk kerajinan yang sebenarnya sangat langka. Sekarang dia sekali lagi tenggelam dalam lautan alat pemurnian, dia tiba-tiba merasa kembali kerana bela diri di benua Tianwu. Saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam garis keturunan, formasi, alkimia, dan alat pemurnian. Alat pemurnian adalah sejenis budidaya. Selama proses pemurnian, Kin Chen tidak hanya memperoleh senjata ajaib, tetapi juga evolusi dan transformasi segala sesuatu. Bahkan proses pemurnian alat memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang ranah Zun, dan ranahnya terkonsolidasi. Banyak bahan terus berubah di tangan Kin Chen. Pada awalnya, Kin Chen hanya memurnikan harta level Zun. Bukannya dia tidak bisa memurnikan harta di Zun, tetapi setelah menerima pengetahuan dari pekerja ilahi Tianzun, Kin Chen dengan jelas memahami dan semakin tinggi penyempurnaan, semakin baik. Dengan kekuatan Kin Chen saat ini, ditambah dengan teknik penambalan langit, hanya dibutuhkan bahan yang cukup kuat, dan tidak sulit untuk menyempurnakan harta level di Zun. Namun, ini tidak berarti bahwa Kin Chen telah sepenuhnya menguasai pemurnian harta Zun. Mengubah beberapa bahan biasa, mengubah teknik pemurnian, Kin Chen pasti akan gagal. Dan apa yang dilakukan Kin Chen sekarang adalah menggunakan beberapa bahan Zun yang paling umum untuk menyempurnakan artefak Zun tanpa menggunakan teknik menambal langit. Ini sangat sulit, bahkan Kin Chen terus melakukan kesalahan dan kegagalan di awal. Namun, di bawah bimbingan Sengong Tianzun, kekuatan pemurnian Kin Chen semakin tinggi. Dalam sekejap mata dunia luar, beberapa tahun telah berlalu di bawah aliran waktu balai harta karun. Hari ini, Kin Chen telah mampu menyempurnakan harta kelas di Zun di ujung jarinya, dan tidak menggunakan teknik menambal langit. Pada titik ini, Sengong Tianzun juga cukup terkejut, mengagumi pencapaian Kin Chen dalam menyempurnakan alat. Yah, kamu sekarang memiliki pemahaman yang lengkap tentang berbagai teknik pemurnian dasar dan telah terintegrasi secara menyeluruh ke dalam persepsimu sendiri. Pada hari ini, Sengong Tianzun tiba-tiba menghentikan pemurnian Kin Chen dan berkata sambil tersenyum. Hall Master, saya masih memiliki jarak untuk memurnikan harta karun tingkat Tianzun, tetapi guru dapat yakin bahwa saya akan dapat memurnikan harta karun penguasa surgawi dalam waktu singkat. Kata Kin Chen, Sengong Tianzun tersenyum sedikit dan berkata, Saya yakin Anda akan dapat segera memperbaiki harta karun Tianzun, tetapi waktunya hampir habis. Saya baru saja menerima berita menarik belum lama ini. Saya pikir saya harus memberitahu Anda berita ini. Kata Sengong. Berita apa? Jawab Kin Chen bertanya-tanya. Ini berita tentang keluarga Jikuno. Kata Sengong Tianzun sambil tersenyum. Kin Chen tiba-tiba berdiri, ekspresinya tiba-tiba tegang. Sengong Tianzun terkekeh dan berkata, Saya menerima pesan belum lama ini. Keluarga Jikuno merilis berita bahwa mereka siap bersaing di antara kekuatan utama umat manusia untuk merekrut kerabat. Setiap orang muda dan menjanjikan di antara pasukan ras manusia teratas dapat pergi ke sana. Keluarga Jikuno, mereka akan mencari mempelai pria dan menikahkan wanita luar biasa dari generasi muda keluarga Jikuno mereka. Sambil berbicara, Sengong Tianzun menatap Kin Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, ekspresi Kin Chen benar-benar suram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hallmaster, apakah keluarga Jikuno mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan seni bela diri untuk merekrut kerabat? Keluarga Jikuno ini tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi keluarga Jikuno mengatakannya. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda keluarga Jikuno. Dia telah menembus alam Zun di usia muda. Dia memiliki bakat luar biasa dan penampilan cantik. Sengong Tianzun berkata sambil tersenyum, Saya memikirkannya, tetapi memikirkan seseorang. Hati Kin Chen benar-benar tenggelam, dan dia telah menikah. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Ruyu baru saja menerobos alam yang mulia belum lama ini, dan secara paksa diambil dari pekerjaan surgawi oleh keluarga Jikuno. Jika bukan Ruyu, siapa lagi? Keluarga Jikuno ini sangat berani. Kin Chen ingin segera bergegas ke rumah Ji, tetapi dia harus tetap tenang, dan sebaliknya berkata kepada Sengong Tianzun, Tuan Sengong Tianzun, keluarga Ji sangat berani. Mereka bahkan tidak menempatkanmu di mata mereka. Kata Kin Chen, Sengong Tianzun tertawa. Sengong Tianzun tiba-tiba mencibir, tetapi senyumnya sangat dingin. Dan, dunia kuno tidak memandang Tiamong saya. Ini bukan lagi satu atau dua hari, apalagi Tiamong saya. Kekuatan manusia lainnya, mereka selalu mengabaikannya. Tapi jangan khawatir, aku bilang untuk menemanimu ke rumah Ji, dan aku akan menemanimu dengan sendirinya. Aku juga ingin melihat apa yang terjadi dengan rumah Ji ini. Kata Sengong Tianzun, dan Allah harta terus menembus langit dan dengan cepat menghilang ke langit. Sekitar tiga hari kemudian, Sengong Tianzun telah muncul di langit berbintang dengan Kin Chen. Dalam kehampaan di depannya, ada nafas yang mengerikan, seperti dunia yang tandus, penuh dengan tirani dan pembunuhan. Saat ini, sebelum dunia ini, banyak orang kuat telah hadir. Ini berasal dari kekuatan utama umat manusia, tapi mereka semua berkumpul di sini, berdiskusi, dan terlihat marah. Tiba-tiba, orang-orang ini melihat Sengong Tianzun dan Kin Chen muncul, satu persatu, mereka memandang mereka satu demi satu. Setelah melihat siapa mereka, ekspresi orang-orang ini tiba-tiba berubah, dan satu demi satu mundur. Tidak terduga bahwa keluarga Ji merekrut menantu laki-lakinya, dan bahkan Sengong Tianzun muncul secara langsung. Hei hei, sepertinya banyak orang yang ingin menikah dengan keluarga Ji kuno. Kata Sengong Tianzun melirik banyak ras manusia yang kuat yang hadir, dan berkata sambil terkekeh, ini adalah beberapa manusia kuat dari ras manusia saya. Lihat itu, mereka milik kota surgawi, dan itu, mereka milik lembah tertinggi. Tapi ya, dibandingkan dengan Tiamong saya, ini masih jauh lebih buruk. Kin Chen melihat sekeliling, dan tentu saja, yang disebut kekuatan mulia surgawi ini hanyalah yang mulia surgawi biasa. Dan mereka pada dasarnya berada di peringkat wakil Hallmasters. Dibandingkan dengan para pemimpin dari berbagai ras seperti Demon Heavenly Venerable dan Void Heavenly Venerable, mereka masih tertinggal jauh. Mendengar para pekerja Dewa Tianzun dengan telanjang mengatakan bahwa mereka tidak sebaik Tian, wajah para Tianzun ini menunjukkan rasa malu. Namun, ini juga benar. Kekuatan yang sama dari Tianzhuo terlalu jauh dari Tianzhuo. Yang terkuat dari mereka hanyalah Tianzun. Di Tianzhuo Tianzun terkuat yang tidak kurang dari 10. Apa kalian semua di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri keluar gaji untuk merekrut kerabat? Kenapa kalian semua ada di sini? Kata Shen Gong Tianzun dengan senyum ringan. Kembali ke para dewa, dunia kuno, jangan biarkan aku menunggu. Salah satu Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Shen Gong Tianzun menunjukkan rasa ingin tahu, bukankah berita dari keluarga gaji di alam kuno untuk bersaing dan merekrut kerabat? Mengapa Anda tidak langsung memasuki alam kuno? Orang-orang kuat ini saling memandang dan mengertakkan gigi. Orang yang menjaga pintu masuk dunia kuno mengatakan bahwa sekarang dunia kuno tidak bertanggung jawab atas keluarga gaji. Keluarga gaji merekrut menantu ke keluarga gaji. Tapi mereka tidak diizinkan memasuki dunia kuno. Jika mereka berani masuk secara paksa, mereka akan menyinggung perasaan mereka. Shen Gong Tianzun tersenyum dan menyipitkan matanya untuk melihat ke depan. Sepertinya keluarga gaji ada di alam kuno, dan ini saat yang sangat buruk. Para tamu diblokir di luar, menarik dan menarik. Kata Shen Gong Tianzun, dan segera berjalan menuju kehampaan di depannya bersama Qin Chen. Banyak ras manusia yang kuat hadir semua berkumpul dan melihat-lihat. Melangkah ke dalam kehampaan, Tianzun Shen Gong tersenyum pada Qin Chen, disinilah pintu masuk ke dunia kuno, ikut aku. Tianzun Shen Gong membawa Qin Chen selangkah demi selangkah, dan memasuki kehampaan di depan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan kemudian di depan kedua orang itu, ada serangkaian fluktuasi kehampaan yang aneh, dan kedua orang bijak itu berhenti di sini. Kedua orang ini memancarkan aura aneh, agak mirip dengan kekuatan kekacauan. Nah Qin Chen, kedua orang ini tampaknya memiliki aura makhluk kacau di tubuh mereka. Itu adalah naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah di dunia kekacauan berkata dengan heran. Saat ini, Shen Gong Tianzun tersenyum pada Qin Chen dan berkata, keduanya adalah orang-orang dari dunia kuno. Sambil berbicara, Shen Gong Tianzun melangkah keluar dan berkata dengan ringan, Kursi ini adalah orang Tiamong, keluarga Soji mengundang, datanglah ke dunia kuno untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri keluarga Ji. Kata Shen Gong, dua penjaga dunia kuno saling memandang, ada jejak martabat di mata mereka, tetapi mereka masih berhenti di depan dan berkata, saya telah melihat Shen Gong Tianzun, tetapi saya juga meminta Shen Gong Tianzun untuk kembali. Keluarga Ji merekrut menantu laki-laki, itu adalah bisnis keluarga Ji, tetapi dunia kuno adalah tanah keluarga kuno saya. Saya akan menunggu kabar bahwa orang-orang kuno yang bukan diri sendiri dilarang keras. Orang-orang dari kekuatan klan memasuki alam kuno, dan meminta pengampunan dari Shen Gong Tianzun, dan mundur dengan cepat. Kata dua penjaga itu, melihat bahwa Tianzun Shen Gong juga diblokir, banyak orang kuat di dunia luar mau tidak mau menghirup udara. Dunia kuno ini gila, apakah kalian berdua menghalangi saya? Kata Shen Gong Tianzun tersenyum, dengan senyum lembut, seolah tidak ada ketidakpuasan sama sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.